Pemirsa Polda Sumatera Utara memastikan lima mayat yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia Medan adalah kadhaver atau jenazah manusia yang diawetkan dan digunakan untuk praktik belajar di Fakultas Kedokteran Kampus tersebut. Kepastian itu disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Agung Setia Imam Effendi yang mengatakan bahwa lima kadhaver itu diperoleh secara legal. Hal itu diketahui dari dokumen yang diserahkan kepada polisi. Agung juga membenarkan lima jenazah yang terdiri dari empat laki-laki dan satu perempuan itu sudah ada sejak 2008 bersamaan dengan berdirinya Fakultas Kedokteran di kampus tersebut. Sebelumnya penemuan lima jasad di lingkungan kampus Universitas Prima Indonesia itu tersebar di media sosial dan sempat membuat geger publik. Dokumen terkait dengan lima jenazah itu sudah kita periksa. Artinya bahwa itu benar kadhaver yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Jadi diketahui semua sudah ada ya Pak? Dengan jenazah Pak yang lima itu apa? Apa benar-benar ada Pak? Lengkap itu. Soal pembersihan TKP yang dapun oleh Universitas itu seperti apa? Ya dinamika itu akan kita lihat kembali nanti dalam sosial-sosial. Kira-kira ada pemanggilan pesan? Tentu perlu kita nanti, tentu selama ini sudah kita datang sudah disunjukkan dokumennya dan hal-hal lain yang kita perlukan. Jadi rasanya isu ini kita garisbawahi ini adalah sarana untuk proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.